Intro Halo Bapak Ibu Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akses media pembelajaran melalui jaringan intranet. Chromebook dapat dioperasikan baik secara online maupun offline. Untuk memanfaatkan Chromebook secara offline, akun pengguna harus sudah terdaftar di perangkat dan sudah sinkron dengan akun Google. Sinkronisasi akun Google dengan perangkat sangat diperlukan untuk mengaktifkan aplikasi-aplikasi yang diperlukan pada saat pengguna melakukan login. Pengguna tamu tidak dapat mengakses beberapa aplikasi dan layanan. Meskipun tidak terhubung ke jaringan internet, pengguna dapat tetap melakukan berbagai hal menggunakan Chromebook, seperti mengecek email, mengakses media pembelajaran dari media penyimpanan lokal seperti harddisk, flashdisk, microSD, dan mengakses file-file pembelajaran dari komputer lain melalui jaringan lokal. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana cara berbagi file secara offline pada Google Chromebook. Langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah membuka jaringan wifi Bapak Ibu, kemudian mencari jaringan intranet yang telah Bapak Ibu buat. Ketikkan kata sandi, di sini kata sandi saya, saya masukkan SMP 123456. Kemudian aktifkan menu izinkan pengguna lain di perangkat ini, klik tombol sambungkan. Setelah jaringan tersambung, setelah wifi Chromebook kita tersambung dengan jaringan intranet, Bapak Ibu buka aplikasi file, kemudian pilih menu lainnya yang ada di sebelah kanan atas layar. Setelah memilih menu layanan lainnya, pilih menu tambahkan layanan baru, kemudian pilih berbagi file SMB. Pada menu tambahkan berbagi file, terdapat beberapa isian yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama adalah URL berbagi file. URL berbagi file ini dapat Bapak Ibu ketik dengan format SMB.2, garis miring, garis miring, kemudian IP dari komputer yang akan Bapak Ibu gunakan untuk berbagi file, kemudian garis miring, kemudian nama folder yang sudah dibagi oleh komputer tersebut. Saya contohkan di sini IP yang akan saya gunakan untuk berbagi file adalah 192.168.137.1. Nama foldernya, materi ajar. Saya ketikan nama folder sesuai dengan penulisan folder tujuan. Jika pada folder tujuan dituliskan dengan M besar dan A besar, maka saya akan mengetikan di sini dengan M besar dan A besar. Untuk isian nama yang akan ditampilkan, Bapak Ibu bisa isi di sini boleh sesuai dengan nama folder tujuan, ataupun dimodifikasi dengan nama yang Bapak Ibu inginkan. Kolom isian nama pengguna dan sandi. Nama pengguna dan sandi ini opsional, artinya boleh diisi atau boleh tidak. Setelah selesai, Bapak Ibu klik tombol tambahkan. Bapak Ibu bisa lihat bahwa folder yang kita bagi tadi, sekarang sudah masuk ke dalam file kita. Di sini ada folder materi ajar, dapat Bapak Ibu lihat pada jendela sebelah kiri bagian bawah. Saya akan tambahkan satu folder berbagi lainnya, setelah itu saya akan kembali dengan Bapak Ibu. Baik, di sini saya sudah tambahkan folder lain, yaitu folder tugas pembelajaran. Nah, saya akan menduplikasi salah satu file pada folder tugas pembelajaran ini dengan cara mengklik file yang akan saya duplikasi dengan dua jari, lalu saya pilih menu salin. Kemudian, saya pilih satu folder di dalam file saya. Kebetulan di sini saya belum punya folder, jadi saya akan membuatkan dengan cara saya klik bagian layar dengan dua jari, kemudian pilih menu folder baru. Saya beri nama foldernya di sini dokumen, kemudian saya buka folder dokumen ini, saya lakukan lagi, saya klik dengan dua jari di folder dokumen, lalu saya pilih menu sisipkan. Baik, Bapak Ibu dengan demikian selesai sudah contoh dari berbagi file secara offline melalui jaringan internet. Semoga video ini membantu pengertian Bapak Ibu tentang berbagi file secara offline. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Saya akhiri, sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih sudah menonton!